Halo teman-teman, dengan saya Joy, welcome to Joy Candy Hari ini, Joy Candy akan membuat pasta blokoli keju Bagi teman-teman yang sangat suka menu dari pasta, yuk kita buat sama-sama Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Pertama-tama, rebus pasta terlebih dahulu Kita tambahkan 1 sendok teh garam Kita aduk, lalu biarkan hingga mendidih Setelah mendidih, pastikan pasta telah lembut, lalu angkat dan sisikan Lalu kita akan buat cream soupnya Masukkan 1 sendok makan mentega Setelah mencair, kita masukkan wortel yang sudah kita iris tipis-tipis tadi Lalu kita masak hingga lembut Kemudian masukkan bawang putih Lalu kita tumis hingga harum Setelah itu, masukkan 200 gram limbang Dan yang terakhir, masukkan blokoli yang sudah kita potong kecil-kecil tadi Tambahkan sedikit lada Kemudian 1 sendok teh garam Dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata Terakhir, kita masukkan tepung serbagona Fungsinya untuk mengentalkan sup ini Setelah semua tercampur rata Baru kita masukkan 300 cc kaldu jamur Kemudian masukkan 500 cc susu cair Lalu kita masak sampai mendidih Setelah itu, kita masukkan 50 gram keju cedar Kita masak sampai kejunya meleleh Setelah mendidih, matikan kompor Dan kita akan masukkan ke dalam blender Kita blender sebentar Tapi jangan sampai terlalu halus ya teman-teman Kemudian kita tuang kembali sup yang sudah kita blender ke dalam wajan Kita masak sebentar dan tambahkan sedikit lada Setelah itu, siap disajikan Masukkan sup blokoli keju ke dalam pasta Kita tambahkan sesuai selera ya Dan pasta blokoli keju ala Joy Candy sudah jadi Pasta ini sangat cocok dinikmati selagi hangat Dan bisa dibagikan ke seluruh keluarga Bakal ada resep unik lainnya di video selanjutnya Jadi jangan sampai ketinggalan ya Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton